Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam tulah rasalem satopi salam judar dari CVA Sodor Toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia Enggak senapan angin ingat CVA Sodor Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul Admin 1 dan juga admin 3 di CVA Sodor Oke teman-teman di video kali ini kita kedatangan unit terbaru Yaitu adalah unit senapan angin bocah predator sniper Yang pakai laras polymech mantep sekali ya teman-teman Ini udah ready kembali kemarin kehabisan stoknya Sekarang udah ada ready predator sniper Mantep sekali Ini barang baru jadi Biasanya ya teman-teman kita tes akurasinya terlebih dahulu Apakah lulus tes akurasinya Nah kita simak dulu video tes akurasinya ya teman-teman Kita mau tes akurasinya terlebih dahulu Oke Lalu saja kita simak videonya berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setelah rasalem satopi salam judar dari CVA Sodor Toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia Enggak senapan angin ingat CVA Sodor Oke teman-teman di video kali ini Kita mau tes akurasi unit terbaru Yang baru saja jadi Ini ada unit sinapan angin bocah predator sniper Ya teman-teman sniper Yang kemarin kehabisan stoknya Sekarang udah ready kembali Sniper yang pakai laras polymech Mantep banget Ini langsung saja kita simak video tes akurasinya ya teman-teman Biar kita lihat dulu soalnya ini barang baru Sekalian kita nyetel teleskop Dan juga kita simak video tes akurasinya Untuk peluru yang cocok ini pakainya peluru Hercules Yang beratnya 13,6 grain ya teman-teman Mantep sekali untuk jarak kita tes akurasi kurang lebih 25 meter Oke mantep sekali langsung saja ya teman-teman Kita simak dulu video tes akurasinya Kita cari titik yang kosong disini ya Oke Mantep sekali pas di reticle itu ya teman-teman Mantep banget Baga masih belum satu lubang disitu Kita simak lagi Mantep sekali belum satu lubang Dua kali Oke Tiga kali mantep sekali teman-teman Empat kali mantep belum satu lubang Tambahin lagi Lima kali belum satu lubang lagi teman-teman Mantep banget Enam kali belum satu lubang Tambahin satu kali lagi Tujuh kali belum satu lubang Kita buat titik baru lagi ya Nah kalian lihat sendiri Mantep banget akurasinya Mantep sekali Di situ titiknya Masih belum satu lubang disitu Mantep banget pelung satu lubang disitu Tambahin satu kali lagi Pelung lagi satu lubang Oke kita nyatakan lulus tes akurasinya Akurasinya Mantep Oke sekali ini dia Unik ya teman-teman Oke sekali Predator sniper Dengan corak Warnanya ini loh Yang wah bikin wah sekali ya Predator sniper pakai laras polymax Yang alur 12 Ada juga yang alur 8 Tapi ini nanti belum dites ya teman-teman Nanti kalau udah dites Siap jual juga Oke Mantep sekali Ini dia uniknya Kita nyatakan lulus tes akurasinya Tadi sampai sana Kita ngetes akurasinya Oke Langsung saja kita lanjut Bahas tentang spek-speknya Biar lebih jelas lagi Dan juga tambah oke lagi Oke Sekian Terima kasih Kita bahas tentang spek-spek dari Unisina Penangin Baca Predator sniper berikut ini Oke Mantep sekali tadi tes akurasinya Just mantep banget Kita buatkan 10 lubang Belung nitik 1 lubang ya Mantep sekali Tadi ada 7 kali Dan juga 3 kali Mantep sekali Kita nyatakan Lulus tes akurasinya Bisa dipakai Dan juga siap Kita jual ya teman-teman Mantep sekali Tadi ini Untuk rahasia Larasya ini Menggunakan laras polimek Yang panjangnya kurang lebih Ini 60 cm Untuk peluru yang cocok Pakainya peluru hercules Yang beratnya 13,6 green Mantep sekali ya teman-teman Ini Untuk kalibernya Menggunakan kaliber 4,5 mm Mantep sekali ya teman-teman Ya Ini untuk Unit di CVS order Semuanya Kalibernya menggunakan kaliber 4,5 mm Gak ada yang lebih dari 4,5 mm Ya teman-teman Mantep sekali Untuk bahan larasnya Nah ini menggunakan Bahan baja Pake OD13 Alur 12 Mantep sekali ya teman-teman Ini panjang dari depan Sampai belakang sini Kurang lebih 60 cm Untuk meskipun Pake kaliber 4,5 mm Tapi kalau Buat berbur Big game Buat berbur Dengan perdam ya teman-teman Ada penutup Larasnya Ada mazil Untuk buat penutup larasnya Nah ini bisa diganti Pake perdam Atau bisa Pake mazil yang ini Oke Mantep sekali ya Seperti itu teman-teman Oke Nah untuk serobongnya Ini serobongnya Pake serobong Bolong-bolong Seperti ini Mantep banget ya teman-teman Hampir mirip dengan sundal balong Tapi sundal balong Itu larasnya Masih menggunakan Laras standar Kalau yang Ini udah pake Laras polimek Mantep sekali ya teman-teman Oke Banget Nah untuk sniper ini Perawatan larasnya Seperti biasa Kalau tidak buat menembak Kalau habis menembak Ya teman-teman Itu diisi Minyak goreng Atau oli Dari depan sini Kalau udah sampai belakang Nah itu Ditembakkan ya teman-teman Nah Biar bersih Di dalam larasnya Kalau ada bekas kotoran Nah itu bisa keluar Seperti itu Oke Mantep sekali Nah untuk perawatan kedua Kalau udah cocok cair kules ya Pake kules terus Jangan digontak-ganti Pake peluru-peluru lainnya Seperti itu Oke Mantep sekali ya teman-teman Perawatan laras itu Gampang ya teman-teman Kalau udah cocok di kules ya Pake kules terus Jangan digontak-ganti Pake peluru-peluru lainnya Kalau diganti Gak cocok Nah itu pasti Dia akan terjadi Ngaca Seperti itu Oke Mantep sekali ya Untuk larasnya Udah pake Laras polimek Nah untuk tabungnya Teman-teman ini Tabungnya menggunakan Tabung 500 cc Kapasitas aman anginnya Ada di 2700-2800 PSI Nah ini Ditulisannya Ada maksimal 3000 PSI Tapi jangan Keseringan ya teman-teman Nah Biar amannya saja Tabungnya biar awet Diisi di 2700-2800 PSI Nah untuk setelan paling irit Setelan paling irit Ini bisa menghasilkan 100 kali lebih Untuk jumlah tembakannya Kalau 100 kali lebih ya Paling jaraknya Buah jarak 10 meter 15 meteran saja Itu setelan Paling irit ya teman-teman Nah kalau pengen setelan jauh Ya teman-teman Ini untuk Unit ini Jaya ideal bisa 70-80 meter Groving rapat Ya teman-teman Nah itu Tambahin powernya Ini ada setelan power Di belakang sini Oke Mantap sekali Nah untuk tabungnya Biar awet Ya teman-teman Yang penting Diisi di amannya saja 2700-2800 PSI Dan habis menimpa itu Disisakan minimal angin Di 1000 PSI Atau 1500 PSI Lebih amannya Jangan sampai 0 Kalau sampai 0 Nanti terjadi kebocoran Nah kalian bisa repot sendiri Untuk mengisi anginnya Harus dengan kompresor PCP Atau pakai tabu sekubah Yang bertekanan tinggi Pakai pompa PCP Biasa pun juga bisa Tapi harus Benar-benar cepat Kalau sudah sampai 0 Ya teman-teman Sampai 0 itu Ada biasanya Terjadi kebocoran Nanti Waktu-waktu Mengisi anginnya Seperti itu ya Untuk perawatan tabung Yang penting Diamannya saja Untuk isinya Soalnya yang menahan angin Ini terbuat Dari sil-sil Terbuat dari karet Ya teman-teman Kalau ada terjadi Ya tidak kuat menahan angin Melebihi kapasitas Dia akan terjadi Robikan Mengakibatkan Kebocoran Seperti itu Oke Untuk pengisian anginnya Ini sudah menggunakan Mini kupler Jadi tinggal dicolokkan saja Ke selang pompanya Manometer ada di antara Samuang chamber Dan juga samuang tabung Ada di sebelah kiri Untuk manometernya Jadi kalian bisa lihat Tekanan anginnya Masih berapa Dan juga ngisinya Sampai berapa Seperti itu Oke Mantap sekali Nah untuk chambernya Teman-teman Ini chambernya Pakai chamber monolat Dari bandural seri 7 Ya teman-teman Mantap sekali Ini sudah pakai Dural seri 7 Pembuatan semi-sensi Tapi dalemannya Masih daleman baja Ya untuk sniper ini Masih daleman baja Tapi sundal bolong Itu laras standar Tapi biasanya Udah daleman stainless Zombie pun juga Udah pakai loras polimax Lu agak mahal zombie Tapi dia daleman Stand list Tapi ya ready Sekarang Sniper ini Oke Mantap sekali Pakai dural seri 7 Udah pakai Chamber monolat Mantap sekali ya Teman-teman Ini dalemannya Masih daleman baja Oke Mantap sekali Nah untuk Tarikannya Ini sudah menggunakan Tarikan seat lever Jadi Tielditar saja Hanya ada satu tarikan Kalau pengen buat big game Ada setelan power Di belakang sini ya Teman-teman Tinggal diputer saja Kalau pengen suaranya Dan juga powernya keras Nah itu diputernya Kesebelah kanan Kalau pengen agak irit Powernya diputer saja Kesebelah kiri Oke Untuk unit ini Bisa pakai magazine Dan juga bisa pakai Single shoot Oke Mantap sekali Nah untuk triggernya pun Udah menggunakan trigger match Udah ada safety triggernya Kalau dor ke kanan Dia otomatis kunci Kalau ke kiri Dia normal lagi Mantap sekali ya teman-teman Untuk predator snapper ini Belum pakai popper lipat Masih menggunakan popper GTR Bisa maju dan mundur ini Oke Mantap sekali ya teman-teman Hand gripnya Udah menggunakan hand grip Orica Red Terus di bawah sini pun Juga ada Buat pemasangan rail Buat pemasangan bipod Dan juga ini ada Pegangan segitiganya pun Ada di sini juga Oke Mantap sekali Jadi tidak ada Perlu tambahan rail bipod lagi Udah langsung dipasang saja Di bawah sini Udah ada rail Untuk bipodnya sendiri Oke Mantap sekali ya teman-teman Untuk rail teleskopnya Yang atas ini Pakai rail OD11 ya teman-teman Mantap sekali Pakai rail 11 Jadi semua teleskop bisa masuk Kecuali yang bikat ini Di bawah sini pun juga Udah menggunakan rail 11 juga Ya teman-teman Nah ini Ada rail bawahnya Ada rail atasnya Semuanya sama railnya ya teman-teman Bisa untuk semua teleskop Kecuali teleskop yang pakai Teleskop bikat ini Seperti itu Oke Mantap sekali Nah untuk Di tengah sini Ini ada kayak tonjolan Nah ini namanya Station valve ya teman-teman Di dalamnya sini Ada valve-nya Nah kalau biasanya Ada terjadi pocor dari sini Nah itu Ininya dibuka Larasnya dibuka dulu Ya baru ininya Ya teman-teman Nah itu biasanya Untuk valve-nya itu Biasanya ada terjadi Kotoran Ada kotorannya di dalam Nah atau biasanya ada Seal valve-nya yang rope Ya teman-teman Nah kalau Dari valve sini Nah ini Kalau ada kotoran Tinggal dibersihkan saja Kalau habis dibersihkan Biasanya diisi Oli kembali Seperti itu Oke Mantap sekali Itu dia Sedikit sepek Dari unit senapan angin Boca predator snapper Ya teman-teman Yang paling inti Ini larasnya Menggunakan laras polimek Yang alur 12 Panjang larasnya Kurang lebih ini 60 cm Cara idealnya Bisa 70-80 meter Grope rapat Tergantung skill Anda semuanya Ya teman-teman Ya mengapa Tergantung skill ya Memang Kalau kalian Meskipun Senapannya sepek Siapapun Pakai efek impact Atau pakai yang Pakai laras polimek Seperti ini Tapi kalau skill Anda Kurang Ya teman-teman Tidak tahu Anginnya itu bagaimana Powernya harus Gimana ya teman-teman Nah pelurunya harus Pakai apa Nah itu harus tahu ya Teman-teman Nah biar bisa Menebak dengan baik Ya meskipun jelek Senapanmu Tapi kalau skill Anda punya Wah pasti juga Akan tewas juga Untuk buruan yang lainnya Oke Mantap sekali Nah ini pakainya Pakai laras polimek Alur 12 Untuk peluru yang cocok Ini pakainya peluru Hercules Yang beratnya 13,6 grain Nah meskipun Kali ber 4,5 mm Tapi kalau kena area fatal Buat berburu Big game Ya teman-teman Kayak babi Kalau kena area fatal Area intimnya Pasti akan tumbang juga Oke Mantap sekali Oke ya teman-teman Untuk harganya Nah ini harganya Kalau pengen beli unitnya aja Ini harganya 4 juta rupiah Ya teman-teman Harga 4 juta Bonusnya Hanya milik-milik Bonus tas Talis ada Gantuan peluru Peluru tes Makainya Perdam sama STKS Dan kalau pengen beli full set Harganya cukup 4 juta 700 ribu rupiah Saja Harganya 4 juta 700 Bonusnya Ada bonus tas Talis adang Gantuan peluru Peluru tes Magajin Perdam sama STKS Ada tambahan lagi Pompah HMS 4 ribu PSI Ada teleskop gamu Ukuran 39x40 Ada juga tambahan lagi Peluru 1 kaleng Yang cocok Harganya cukup 4 juta 700 ribu rupiah Saja Oke Mantap sekali Ya teman-teman Kalau pengen beli unitnya aja Harganya cukup 4 juta rupiah Saja Kalau pengen beli full set Harganya cukup 4 juta 700 ribu rupiah Saja Untuk garansinya Ini juga ada garansi Akurasi 2 minggu Garansi tabung 2 bulan Garansi akurasi Meliputi Kalau ada terjadi Laras ngacak Ya teman-teman 2 minggu Nah itu Kalau terjadi ngacak Masih 2 minggu Itu bisa kita ganti larasnya Kalau garansi tabung Itu meliputi Kalau ada terjadi Tabung pecah Atau chambernya Yang pecah Kalau hanya sekedar bocor Nah itu Hal wajar Kita udah bawakan Separ part Cadangannya Dari sini Ya teman-teman Dari sini Memang kita kirim Tidak bocor Tapi biasanya Sampai sana Ada yang bocor Ya teman-teman Itu udah sering sekali Ya pada Menuduh Kenapa kok senapan Ya dikirim bocor Nah itu Kami gak tahu Di perjalanan Itu bagaimana Kondisi jalannya Ya teman-teman Padahal Dari sini Ya itu memang Senapan udah kita tes Semuanya Tidak ada terjadi Kebocoran Untuk akurasinya pun Juga udah kita setel juga Ya teman-teman Itu memang Di dalam Kiriman Ya kita gak tahu Bagaimana perjalannya Dan juga ditumpuk-tumpuk Ya teman-teman Biasanya juga ada Juhu yang panas Ya memang Hasilnya terjadi Biasanya ada Sering kebocoran Ini udah kita Antisipasi Bawakan Seperpat Cadangannya Dari sini juga Oke Mantap sekali Itu dia Penjelasan Sedikit cepek Dari Unison Toko Senapan Angin Boca Predator Sniper Dan juga Penjelasan Harganya pun Juga udah jelas Sekali Oke Saatnya Kita akhiri dulu ya Perjumpaan kita Di video kali ini Pokoknya Jangan lupa Diklik tombol subscribe Dan klik tombol loncengnya Saya Rizky Jambul Pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setular Salam setopi Salam seder Dari CVA Sodor Toko Senapan Angin Terbesar Kedua di Indonesia Ingat Senapan Angin Ingat Chefei Shutter